kesulitannya di bidang produksi di apa gitu Oh mungkin belum memiliki mesin-mesin produksi ABC kita ada yang mengarahkan Oh harus ke sini loh loh kemudian kamasanya manajemennya di bidang keuangannya emang enggak bagus Nah itu ada pelatihan tentang manajemen Oke oke dan ada ada juga yang misalnya Aduh kenapa ini kok belum laku Oh packagingnya enggak bagus nah ada pelatihan tentang packaging Oke dan eh ini kalau misalnya legalnya belum ada aduh tapi enggak punya uang untuk bikin legal ini ada gratisan legalnya Oke itu nah itu jangan khawatir ya budaya gitu dan itu semua informasi ini bisa didapat jika kita masuk asosiasi para inovator pangan yang yang luar biasa dan hebat-hebat soal pangan adalah soal hidup dan matinya bangsa itu dikatakan Bung Karno berapa puluh tahunnya hal dan hari ini ketika pandemi ini itu menjadi semakin penting karena banyak negara di dunia berlomba-lomba untuk mengamankan kebutuhan pangan domestiknya oleh karena itu Mari kita dukung pangan Ves karena disinilah tempat kita memanggungkan dan mengapresiasi para inovator pangan disinilah tempat ketika industri pangan berbaur dengan industri kreatif disini adalah tempat dimana para generasi penerus bangsa menunjukkan kreasinya menunjukkan jati dirinya menunjukkan bahwa Indonesia bisa maju berkembang jaya dan sejahtera selamat kepada para inovator pangan selamat kepada pangan Ves iya oke teman-teman semuanya kembali berjumpa kali ini di Foodcast for Bill Food Podcast Yes, Billing for the Future Now dan kembali lagi kita akan mengajak teman-teman semuanya untuk kita nanti boleh sharing bersama dengan rasumber kita seorang inovator pangan yang juga terus mengembangkan usahanya di bidang pangan tentunya silahkan Anda jangan sampai ketinggalan edisi kali ini karena di kesempatan spesial ini saya akan mengajak salah seorang rasumber kita yang juga ternyata adalah seorang wanita ini yang berhasil mengembangkan inovasinya membuat olahan daging menjadi abon kita akan ke tangan terlebih dahulu sudah bersama saya disini ada Ibu Nurul Indah Hasanah Bu Indah apa kabar baik Mbak baik ya Bu ya yang cantik namanya siapa waduh Ibu saya jadi tersibuk malu Bu ya saya Arin Ibu Mbak Ari ya Arin Arin iya Bu Indah boleh panggil saya saya bisa dipanggil sayang Bu tapi Bu waduh Bu Indah kabar baik ya Bu ya semangat sekali hari ini Alhamdulillah Mbak Ari Alhamdulillah baik Ibu ini saya kalau lihat Bu Indah bawaannya pengen senyum-senyum mulia Bu ya terlihat ceria semangat sekali hari ini Bu oke Bu Indah ini Bu Indah ada disini bersama dengan inovasi pangannya kalau tidak salah ini Hansa snack and food ya Bu oke Hansa snack and food ini produksi apa saja Bu Indah mungkin bisa diceritakan dulu ya jadi Hansa snack and food itu kita mengolah aneka abon oke ada abon ikan ayam dan sapi baik nah abon ikannya ini itu juga macam-macam ada abon lele abon tuna tuna abon salmon Oh salmon juga deh ibu ya ya Oke itu pun aneka raga merasa aneka raga merasa misalnya apa aja Bu ada manis ada pedas tapi khusus untuk lele manis pedas dan bawang dan bawang oke oke inovasinya lain lagi ketika kita membuat lele nih abon lele itu kan ada tulangnya nih yang tulang tuh saya jadikan kan stick tulang ikan cuman sayangnya hari ini saya enggak bawa karena belum di-packing stick tulang ikan iya saya dihubungi Mbak Mirna itu udah eh satu jam sebelum sebelum ini jadi waktunya sangat mepet jadi belum di-packing Oke baik Bu kita untuk deket ya Bu tapi ya ada frozen foodnya juga frozen foodnya juga ya oke ada bakso ada nugget ada otak-otak ada keripik banyak Bu ternyata ya berbagai macam tapi kali ini kita akan kenal lebih dengan produk abonnya ya Bu ya ini abon aja yang saya bawa baik Ibu tadi kalau sempet cerita juga ini kan dari namanya dulu ya Bu ya Kansa snack and food ini sebenarnya arti namanya apa Bu nah Kansa Kansa itu sebenarnya nama anak kedua saya Oke yang artinya adalah pejuang muslima Oke jadi saya di sini itu juga menjadi pejuang perekonomian keluarga Oke baik-baik saja pejuangnya Bu kemudian yang yang kedua nama saya itu kan Nurul Indah Khasana saya ambilkannya dari belakang ya tahu kan kemudian nama suami Priyadi Samburyanto ambil juga belakangnya Iya jadi kan sakit nama putri nama anak ibu dan juga dikombinasikan dengan nama ibu dan juga bapak ya Bu ya Iya jadi Gatologi 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 Oke baik Ibu tapi ini mulai dikembangkan sejak tahun berapa tahun 2007 2007 ini sudah jalan 14 tahun 14 tahun cukup panjang ya ibu ya sudah lama berjalan awalnya bagaimana ibu awalnya itu begini jadi mama mertua saya itu kan dari Sumatera hobinya itu ngolah ikan lagi salah satunya abon ikan ya itu inti dari produksi saya itu itu awalnya adalah abon tuna yang ini yang ini Oke pertama banget ya ya ini yang pertama kali tahun 2007 Nah saat itu mama mertua saya kan eh sering masak abon tuna ya cuman kalau bilang ke saya itu namanya sambelingkung 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 Oke jadi abon itu abon ikan yang diolah tapi masih belum kering gitu sambeling belum kering nah kemudian inspirasi bisnis saya muncul ini kalau misalnya bentuknya kering teksturnya seperti abon bisa aku jual dengan nama abon ikan mungkin laku mungkin tidak tapi boleh dicoba dulu ya nah saya coba makanya eh teman-teman banyak yang bilang pelopor abon ikan di Yogyakarta itu ya saya malah ikan pertama kali banget ya Bu ya berarti ibu dari awal bikin emang bukan daging sapi atau enggak ikan itu awalnya kemudian nyoba masarin nih ternyata pen semuanya nolak belum diterima nampang sepasar waktu itu terima tidak diterima jadi saya pikir ada nggak papa saya coba aja saya packing 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 kemudian saya titip-titip jual konsinyasi gitu konsinyasi ke toko-toko 6 bulan Hai itu enggak laku Mbak 6 bulan dibalikin nunggu Iya jadi saya itu dua minggu gitu keliling ke toko-toko ya enggak laku ya cuman aku satu ya laku dua mungkin orang mau coba-coba dulu gitu kan ya wes lah enggak laku ya serah popo tapi saya tetap produksi lagi gitu produksi saya tetap jual lagi tapi selama 6 bulan itu enggak laku saya berpikir bahwa ini pasti ada banyak kekurangan saya belajar Oke gitu itu saya belajar dari kekurangan yang ada saya datangin dinas dinas yang saya datangi saat itu disperindak Oke kemudian disperindak bilang Bu ini banyak kekurangannya yuk gitu legalitasnya belum kemudian kemasannya enggak bagus saat itu kemasannya jadul Mbak masih pakai plastik Oh plastik bening gitu ya belum begini Bu belum jadi pasti bening plastik diantara plastik itu kita kasih perin-perinan biasa tuh hahaha yang penting ada identitasnya yang benar-benar ada identitas foto copy-an iya iya jelek banget ya pokoknya jadul begitu saya titip jual makanya enggak laku kan dari kemasannya mungkin orang belum tertarik apaan sih ini mungkin ya Bu ya apalagi dulu memang belum tren ada abon ikan pionir awal-awal masih berjuang sudah pioner sudah pioner jadul lagi kemasannya jadi enggak laku itu enam bulan pertama 6 bulan pertama nah setelah 6 bulan itu saya belajar apa namanya belajar untuk memiliki kemasan yang bagus seperti apa yang menarik yang menarik seperti apa kemudian belajar memiliki legalitas saya buat itu dinkes juga oleh dinas perindak untuk mendapatkan sertifikasi halalnya nah nah setelah punya itu saya baru pede punya kemasan yang bagus gitu kemudian Bu apa itu prosesnya sampai akhirnya ditemukan kemasan yang oke kemudian punya izin dan sebagainya akhirnya merasa sudah bener aku siap ya bersaing ini ya Bu ya itu di jalan tahun keberapa itu bu itu di tahun pertama jadi setelah 6 bulan itu kemudian mulai mulai pede ya jualan ke toko-toko gitu ke toko-toko kita tetep jual walaupun masih banyak ada juga yang merasa eh ini kayaknya kalau abon sapi abon ayam mungkin bisa diterima ibu tapi kalau abon ikan gitu ya abon ikan itu kan amis enggak laku nanti itu karyawan loh Oke gitu kan saya bilang temukan saya dengan pemiliknya saya bisa gitu ini Insya Allah bisa lakulah di pasaran terus kemudian eh ya udah dititip aja Bu 12 atau berapa lah lima gitu maksimal Oke saya titip gitu dua minggu kemudian saya lihat Oh ternyata ada penjualan kemudian saya diminta lagi ada penjualan lagi Alhamdulillah yang pernah laku gitu kan mulai berpikir konsinyasi 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 ternyata modalnya gede juga gitu karena kan belum dibayar betul-betul dibayar yang laku doang ya yang enggak laku belum dibayar nah jadi mencoba untuk inovasi ke pemasaran Oke sekarang konsep pemasarannya ya Bu ya konsep pemasarannya yang yang harus diperbaiki lagi nah kemudian saya berpikir kalau multilevel marketing itu itu kan produknya satu tapi yang jualan banyak nah berarti konsep juga harus begitu penjualnya harus banyak supaya omsetnya juga lumayan nah akhirnya saya mencoba cari reseller Oke itu saya cari reseller kemudian saya pameran-pameran gitu nah reseller saya saat itu mencari perbulan minimal dua oke sekarang Alhamdulillah udah punya 139 reseller 139 reseller luar biasa Bu dari awalnya perbulan cuma 2 tadi akhirnya banyak resellernya sekarang tapi akhirnya Bu saya penasaran ada titik balik tadi kan Bu bilang juga bahwa masih perjuangan untuk memperkenalkan produk abon ikan ya Bu ya effortnya luar biasa perjuangannya luar biasa akhirnya titik balik konsumen bisa menerima produk abon ikan itu apakah justru memang di sekitar artinya di Yogyakarta dengan konsumsi di warung-warung tadi atau dengan metode pemasaran yang lain Bu ya dengan metode pemasaran yang lain tadi jadi ceritanya saat itu dinas-dinas kan ngajak pameran nih nah di event pameran itu saya coba untuk bagaimana caranya kita bisa menggaet konsumen gitu ya Bagaimana caranya produk ini bisa diterima di masyarakat gitu Nah akhirnya saya coba untuk cari SPG nih yang cantik yang ganteng gitu kita pameran-pameran kemudian saya buat spot yang sebagus mungkin nah saat itu memang oh banyaklah konsumen tuh banyak yang pada kepingin penasaran juga penasaran ikan di icip-icip kemudian datanglah salah satu eh apa namanya wartawan gitu Wartawan Wartawannya Wartawan Kompas saat itu Wartawan Kompas Gramedia kan Kompas itu Gramedia Bu Indah bisa kami wawancarai ya siapa nggak apa-apa Monggo gitu nah kemudian dipublish lah disitu di tabloid peluang usaha dan di apa namanya Koran Kompas kemudian di Gramedia nya juga nah alhamdulillah dari situ akhirnya saya punya banyak reseller Oh banyak yang tertarik ingin mencoba karena memang inovasi baru ya Bu ya dengan olahan dagi ikan kalau reseller tuh dia membeli itu kan langsung cash dia membeli langsung cash kemudian uang itu bisa kita putarkan kembali terus kalau misalnya nih saya kami 139 ya rata-rata antara lima sampai sepuluh orang perhari Oke ordernya jadikan lumayan juga iya iya dan juga ini ya Bu ya lebih terjamin karena memang langsung dibayar tadi nah lebih enak lagi terus ternyata saya punya pemikiran gini kalau misalnya B2B jadi antara saya langsung ke perusahaan yang perusahaan ini dia tidak kecil gitu ordernya langsung gede mungkin lebih enak lagi saya pikir begitu ya Nah saya coba datangi sebuah perusahaan besar yang ada di Jakarta tapi ternyata tidak mudah juga masuk ke sana jadi saya pancing dengan sebuah foto oke gitu jadi saya foto saya bikin sushi gitu saya bikin sushi dari dari nasi-nasi biasa kemudian kita tabur abon kita gitu kasih topping bagus saya foto ternyata ada yang minat nih ya gitu dari dari perusahaan besar itu minat Bu saya tertarik tuh dengan fotonya bagus sekali itu abonnya abon apa gitu gitu saya bilang ini dari abon tuna saya sebutnya tuna floss gitu oke Oh ibu perusahaannya dimana di Jakarta bukan di Jogja Oh Jogja toh Iya Bapak kalau minat mau lihat kepingin melihat rumah produksi kita bisa Pak ke datang aja ke Jogja nanti saya jemput ya di bandara akhirnya kami pun ketemuan kemudian sudah ada apa namanya orang yang datang kemudian nanya-nanya legalitas kita Alhamdulillah kita udah udah banyak ya sudah siap ya satu tahun 2015 tahun 2015 nanyain sertifikasi macam-macam ada minta sertifikasi halal sertifikasi SNI ya sertifikasi kelayakan pengolahan kemudian sertifikasi apa GMP itu semua saya udah punya ya terus MD juga sudah punya oke nah kemudian melihat rumah produksi kita orangnya mantep terus bilang Bu Indah besok kami akan datangkan auditor kami dari IPB Oh Monggo gitu Nah setelah itu makin mantep mudah kita bisa kerjasama Alhamdulillah gitu minimal berapa Pak untuk ordernya gitu minimal 50 kilo saya yang kebingungan hahaha itu dalam periode berapa waktu satu minggu sekali satu minggu sekali 50 kilo oke saya bingung jadinya wah banyak betul ini mintaannya udah mulai mulai memikir berarti saya harus pemberdayaan masyarakat nah itu dia tuh oke jadi saya akan mengukur kemampuan nih ya kemampuan kita sekitar 50 kilo sekali produksi atau 30 kilo sekali produksi eh deng tapi kan itu tidak tidak satu tempat gitu banyak yang minta ya nah ketika banyak minta kan kalau misalnya satu satu tempat aja tadi mintanya 50 kilo satu minggu kan berarti saya harus punya rekanan lain kan ya ya betul-betul makanya sekarang saya punya klaster A klaster B klaster C Oh jadi ternyata ini juga bisa jadi peluang usaha buat yang lainnya ya Bu ya artinya karena memang permintaannya begitu banyak akhirnya mengajak lebih banyak intinya kayak bikin cabang tapi dengan standar sesuai dengan Ibu ya oke jadi bikin cabang standar dengan saya yang memberikan mesin-mesin bantuan itu bantuannya itu yang memberikan adalah Bank Indonesia Oh gitu Bu iya jadi kebetulan saya itu diminta menjadi fasilitator untuk pengolahan ikan dalam komunitas pengolah ikan gitu di beberapa tempat nah binaan-binaan ini diberikan bantuan oleh BI gitu oke nah jadi saya cuman sekedar mengajari ya memberi pelatihan gitu kemudian mereka bilang Bu ini kelanjutannya bagaimana kelanjutannya nanti kalau misalnya kepingin dan kepingin terus-menerus saya kerjasama dengan saya bisa jadi saya yang kasih ininya apa namanya kasih bahan bakunya kemudian bumbunya sana tinggal produksi saja ya nanti saya yang beli oke itu caranya oke artinya juga banyak cara bisa dilakukan ya Bu iya untuk mengembangkan pemasaran dari yang ternyata ditolak benar-benar nggak ada yang mau terima ternyata kalau kita membuka mata lebih lebar lagi konsumennya memang awalnya malah banyak dari luar ya luar dan itu eh mungkin bisa saya sebutin ya itu restoran besar mbak oke punya 200 jabang oh restoran internasional oke 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 susiti Indonesia oh wow jadi kebanggaan tertentu ya Bu iya ternyata restoran dengan standar internasional pun juga percaya percaya dengan produknya UMKM betul-betul asalkan UMKM itu memiliki legalitas yang lengkap tadi dan rumah produksinya memang sudah standar pipom oke ibu kalau berarti rumah produksinya dimana ini Bu ada di Pandowo Harjo Sleman oke gitu di Pandowo Harjo Sleman tadi juga eh sejauh ini Bu ada berapa pihak atau mungkin ibu melibatkan berapa sumber daya manusia untuk memproduksi abon ini Bu nggak banyak sih kami hanya berenam kami hanya berenam jadi tempat usaha kita itu di mancasan keleben di mancasan keleben Pandowo Harjo Sleman oke baiklah ada juga tadi yang jelas GMP nya sudah ada sertifikatnya bu jadi sesuai dengan standar iya oke luar biasa sekali ini dari awalnya ekspektasi nggak bisa sampai kayak gini Bu ada ekspektasi bisa sampai kayak gini nggak Bu atau nggak nyangka baga kayak begini bu enggak nyangka sih Coba kalau misalnya 6 bulan saat itu saya berhenti berhenti ya karena nggak laku nggak laku nggak laku kemudian saya berhenti mungkin saya tidak akan bisa ya seperti ini ya sekarang Bu satu bulan bisa sampai produksi berapa banyak Bu banyak sih eh sekitar 800 kilo-an 800 kilo dalam satu bulan Wow luar biasa 800 kadang lebih itu 800 bentuknya abon ya Oke jadi kalau bentuknya daging itu dua kali lipatnya Oke jadi sekitar 1600 1800 luar biasa ini berapa dan sekarang pun juga gini untuk pertarikan Bu sempat menyampaikan ada abon ikan abon sapi abon ayam yang paling banyak peminatnya apa Bu abon salmon abon salmon karena beda ya Bu itu ya Bu ya nutrisinya juga lebih banyak pasti ya Bu ya kandungan omeganya tinggi ya hanya tinggi itu oke baiklah ini variannya ada apa aja sih Bu mungkin dari packagingnya dari kemasan berapa gram kemudian juga mungkin untuk varian ikannya ada berapa macam boleh diceritakan Ibu ya kalau abon ikan ikan tadi itu kan ada abon ikan tuna abon ikan salmon abon ikan lele oke kalau apa rasa kan manis sama pedas untuk lele manis pedas dan bawang oke untuk pilihan kemasannya Bu berapa gram ini kan ada yang lebih besar ada yang kemasan kecil juga ya Bu ya kemasannya 90 gram kemasan 45 gram dan kalau yang ke restoran susiti itu kemasan per satu kiloan per satu kilogram oke baiklah Ibu ini tadi kan Ibu menceritakan pemasarannya dari yang toko ke toko kemudian ada sistem reseller kemudian juga ada kerjasama dengan restoran dan sebagainya kalau Ibu sendiri sekarang juga memanfaatkan digitalisasi ke Bu artinya penjualan secara online apakah juga dilakukan Bu ya saya memang menjual secara online juga eh GoFood gitu ya GoFood kemudian GrabFood terus kita kerjasama juga dengan market hubnya dinas apa namanya dinas kooperasi DIY kemudian ada Bukalapak ada apa namanya Sopi gitu ya Lazada cuman untuk yang Lazada Sopi Bukalapak dan lain-lain intinya marketplace itu SDM saya yang memang kurang gitu oke sehingga kurang maksimal penjualannya saya tuh berpikir kalau misalnya ada yang bekerjasama dengan kita untuk penjualan di bidang marketing yang digital gitu senang banget ya ya cuman itu belum dapat oke jadi artinya masih ada target nanti ya Bu untuk dicapari tahun ini pengennya itu dengan tadi ibaratnya tanpa pemasaran digital aja permintaan 800 kg per bulan eh per minggu ya Bu ya enggak itu perbulan perbulan apalagi kalau nanti sudah jalan yang untuk digital marketing wah ini nih bisa berapa tapi alhamdulillah ya Bu ya ternyata semuanya bisa menjadikan lancar kalau ada usaha dan juga ada niat nah Ibu mungkin kalau tadi kan suka dukenya sudah diceritakan dari apalnya ditolak sampai akhirnya permintaan begitu banyak seperti ini apa sih Bu yang membuat Ibu kemarin terus bertahan dalam artian Ibu tadi ngomong kalau 6 bulan saya berhenti ya mungkin tidak akan seperti ini apa Bu yang membuat Ibu yakin untuk terus bertahan dengan abon dengan Kansas snack dan food terutama untuk abonnya ini Bu saya yakin gitu ya saya yakin dan percaya pasti produk ini bisa diterima di pasar gitu cuman karena saat itu kita masih belum memiliki sertifikat-sertifikat yang sertifikasinya itu makanya kan belum begitu bagus di masyarakat itu satu kemudian yang kedua mungkin dengan inovasi pemasaran itu juga bisa menjadi salah satu apa namanya celah untuk produk ini bisa diterima gitu Oke yang kemudian yang ketiga saya juga berpikir bahwa tidak hanya di penjualan saja gitu tidaknya di penjualan tetapi kita juga bisa ke pemberdayaan masyarakat jadi saya justru paling banyak sekarang ini mulai dari tahun 2011 itu saya ke training training Oke jadi memberi memberi pelatihan pengolahan ikan Oke untuk continuity nya juga ya Bu ya supaya nanti ibaratnya ini berkembang tidak hanya disini saja tapi lebih banyak yang mengembangkan untuk olahan ikan ini sendiri Iya oke gitu makanya tahun 2000 berapa itu 2018 saya mendapatkan penghargaan Bupati Award gitu untuk bidang apa ini Bu untuk ini apa namanya eh apa ya saya itu menjadi pelatih pelatih nasional inovator nasional ya Bu yang untuk pengolahan ikan pengolahan ikan biasa ini baik tapi ternyata memang dari awalnya mungkin tapi emang suka masak ya bawahnya Bu ya sebenarnya dari karena ibu mertua tadi awalnya nggak suka masak ya awalnya nggak suka masak namanya anak tunggal males masak ya tapi maunya maunya serba ada apa-apa ada gitu tapi karena setelah setelah punya anak kemudian jadi berpikir oh ya ternyata anak-anak itu juga pinginnya tuh mamanya masak nah itu akhirnya terjun ke dunia masak-memasak dan ternyata juga bisa di jalan untuk orang lain ya Bu ya membantu orang membukakan jalan untuk rekan-rekan yang lainnya membukakan jalan untuk orang lain punya usaha ya oke berarti sudah tadi berapa tahun tadi Bu dari 2014 tahun perjalanannya luar biasa kalau tadi mungkin tantangan untuk membuat produk ini diterima di pasaran ya Bu ya sekarang Bu tantangan untuk mempertahankan artinya kan ketika ibu ini mungkin pionir untuk abon ikan dan ternyata juga namanya pionir kan juga tidak tertutup kemungkinan akan muncul brand-brand lainnya dengan produk yang sama tantangan mempertahankan dan memperlebar sayap ini bagaimana Bu Indah tantangannya tantangannya ya banyak sekali sih ya kita kita punya teman-teman yang sudah kita latih gitu ya salah satunya tadi sudah kita latih mereka kan juga berpikir mungkin bisa seperti ingin seperti Bu Indah gitu ya enggak papa gitu ya enggak masalah gitu karena pasar beda-beda ya pasar beda-beda kemudian cara penjualannya beda-beda Oke nah kemudian kalau kita kan inovasinya kan juga di training ya di training itu jadi untuk mempertahankan supaya orang juga tetap gemar makan ikan kemudian kita tetap promosi tidak hanya promosi di produk tetapi kita promosi di training ya Oke artinya juga tadi Bu akhirnya memikirkan juga untuk bagaimana ini bisa berkesenambungan itu tadi ya Bu ya termasuk mungkin pengembangan dari pemasarannya dan juga untuk olahnya sendiri Bu kira-kira ada nggak bu target ingin menciptakan produk baru mungkin masih di abon dengan ikan tapi ada inovasi ya Bu ada saya pingin ada inovasi ya sebelum Corona sebelum Corona itu kan kita punya pemikiran mau mengeluarkan produk untuk baby jadi abon baby abon baby jadi khusus untuk bayi artinya berarti harus betul-betul yang sangat halus ya Nah itu mau saya keluarkan mungkin satu bulan kedepan ini Oke sudah sudah ada jadi lebih tersegmen ya md-nya juga sudah jadi gitu md itu bpom md bpom md-nya sudah jadi tinggal packagingnya packagingnya masih dipercetakan ya Insya Allah nanti bakal launching kemudian yang kedua inovasi untuk abon cita rasa Jepang Oke lebih ke internasional internasional itu karena sudah punya MD tadi makanya pede untuk untuk bikin inovasi di di cita rasa yang beda Oke oke baiklah tapi artinya begini Bu ketika kita berbicara soal makanan itu kan selera ya Bu ya lidahnya beda seleranya beda ada nggak mungkin kesulitan ketika Ibu eh membuat formula ini kan tadi digitakan ada yang rasanya pedas atau bawang itu kan selera lidah Indonesia ya ada nggak mungkin biasanya Bu mungkin dapat referensi dari mana untuk akhirnya Wah dari kepikiran juga untuk bikinnya cita rasa Jepang dan seterusnya itu mungkin Ibu ada diceritakan seperti apa eh jadi eh waktu itu kan saya pas misalnya salah satu yang susit tadi ya ini kan macem-macem awalnya untuk bisa menemukan yang pas gitu ini eh nggak usah pakai bawang merah gitu bawang putih saja ini saya pinginnya plain nggak mau nggak mau yang ada garamnya gulanya jadi permintanya mau macam-macem dan itu sudah kita turuti gitu kita turuti dan ternyata Oh yang dicari yang pas yang tepat udah yang itu ya ini emang khusus untuk yang tadi susite kayak gitu kemudian ketika kita lemparkan ada manis ada pedas itu kan itu juga karena permintaan pasar bu bu ya ada pedasnya Oh ya kita kasih pedas kepedesen katanya beda tesnya lagi ya dikasih ada level satu level dua enggak lah kita ambil tengah-tengah aja gitu jadi kita ambil pedasnya tengah-tengah agar juga harus ada riset dulu ya Bu yang menentukan rasa-rasa itu terus ada yang Bu Indah Bu ya sekali itu ada abon dengan cita rasa Jepang Oke nanti dikeluarkan kira-kira semua permintaan konsumen Oke berjalan seiringnya waktu ya Bu ya tapi luar biasa nih Bu dari yang tadi badal masak aja nggak pernah ya Bu ya sekarang jadi berkejabung dunia masak ini oke ibu tapi kalau ibu sendiri tadi kan cerita awalnya memang usaha UMKM ya tapi kalau boleh saya bilang bukan usaha kecil menengah tapi usaha usaha menengah omset miliaran kalau dengannya Bu ya mungkin ibu sendiri ya melihat UMKM di Yogyakarta atau mungkin di Indonesia ya Bu ya seperti apa sih kalau ibu indah melihat peluang UMKM itu Bu sebenarnya UMKM ini usaha kecil mikro ya usaha kecil mikro kebetulan saya salah satu pelakunya yang terjun langsung di situ dan saya juga pembina UMKM gitu Oke saya pembina UMKM dari tahun 2008 2008 jadi UMKM itu sebenarnya kalau misalnya memang mau gitu ya kalau mau berkembang itu bisa gitu apalagi sekarang ini kan udah banyak nih asosiasi UMKM gitu ya Nah bersama dengan asosiasi kita akan bisa terus berjuang gitu kita akan tetap bisa berjuang mempertahankan usaha ini tetap bisa jalan walaupun di masa-masa yang sangat sulit ya seperti kemarin ketika pandemi itu muasa yang sangat sulit untuk UMKM bisa bangkit ya Nah kami pun akhirnya kami membuat sebuah klinik pemulihan bisnis untuk UMKM oke oke klinik pemulihan bisnis seperti apa itu Bu saya jadi penasaran ya jadi kita membuat klinik pemulihan bisnis di Yogyakarta kita kerjasama dengan dinas kooperasi di gitu jadi kita mendirikannya itu per kabupaten juga gitu dan itu dasar Indonesia sekarang Oh awalnya dari sini ya dari Jogja dari Yogyakarta untuk Indonesia Wow luar biasa memang kalau kita berbicara soal UMKM itu yang diperlukan inovasi ya Bu ya nggak berhenti berkreasi karena memang meskipun mungkin sama-sama abon tapi pasti punya ciri khas sendiri-sendiri punya pasar sendiri-sendiri Oke baiklah Ibu luar biasa sekali ternyata ini jalannya sudah tidak bukan lagi kesandung jatuh tapi udah jatuh jatuh bangun-jatuh bangun ya Bu ya jatuh bangun seperti lagu jatuh bangun aduh mengejar Bu ya tapi Bu kalau kira-kira Bu untuk mungkin untuk UMKM dan juga khususnya untuk ini usahanya Bu jalan sekarang ini kira-kira mungkin sekian tahun ke depan 10 tahun atau 15 tahun lagi ada nggak sih Bu yang ingin dicapai atau menjadi harapannya Bu ya kepingin ya saya tuh kepingin punya pabrik itu jangan home industry doang gitu oke kepinginnya jadi pabrik ya CV ataupun PT kepinginnya begitu cuman ini kan kami 14 tahun aja masih 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 seperti ini gitu jadi ya tapi Alhamdulillah sekarang sudah punya sendiri jadi kalau dulu rumah produksinya karena kita masih di rumah-rumah gitu kalau sekarang sudah terpisah dengan rumah Oh gitu jadi sudah punya pabrik sendiri khusus untuk produksi ya Bu tapi kecil masih gitu cuman ini kepingin yang besar kepingin di tempat yang strategis masih di dalam kehidupan terus Masa.V.com atau seharap-sehar hal material dibuat terus terpisah yang terpisah 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 kepingin terpisah Bewe gak tau Mudah-mudahan Allah mengejabahi ya Amin bu, asal niatnya baik pasti ya bu Dan juga dengan niat yang mantap pasti ada jalannya ya bu Mungkin nih bu, kalau untuk Teman-teman di luar saya yang mungkin juga Menyaksikan podcast ini Yang juga mungkin ceritanya kan Sangat penginspirasi ya bu, bahkan Dari yang belum ada yang tau abon ikan itu seperti apa Sampai sekarang Begitu banyak konsumennya, itu kan pasti berjuangnya Luar biasa, nah mungkin untuk teman-teman bu Yang ingin mengikuti usaha Seperti ini atau mungkin juga para pejuang UMKM Lainnya yang sekarang mungkin masih jatuh bangun Ada gak bu mungkin yang mau disampaikan Dan mungkin tips and triknya Supaya tetap bisa bertahan meskipun tadi Ya susah dialamin, jatuh dialamin Tapi yakin dengan niat yang mantap Pasti bisa berkembang, ada yang mau disampaikan mungkin bu Jadi bagi teman-teman yang Baru mau akan Berusaha ataupun yang usahanya Sudah jalan, semoga Tetap bisa melewati masa-masa Yang amat-sangat sulit ini Dengan Bergabung bersama kami Di asosiasi-asosiasi yang memang sudah ada Di beberapa kabupaten, kota, dan provinsi itu Sudah ada, ada banyak Kalau di Sleman sendiri Ada asosiasi IKAPIM Ikatan Pengrajin Sleman Juga ada ASPICA Asosiasi Pengolah Pemasar Oh itu ASPIN Asosiasi Pengolah Pemasar Hasil Perikanan Juga ada ASPICA Asosiasi Pengusaha Minuman Makanan Kabupaten Sleman Kemudian Ada banyak sekali asosiasi gitu Dan ada lagi asosiasi Bisnis Development Service Indonesia Itu asosiasi para konsultan yang bisa menjadi pendamping kita-kita UMKM Untuk kita bisa tetap jalan sesuai tujuan yang kita harapkan Baiklah Oke oke Artinya kalau misalnya masih bingung mau kemana Jangan khawatir ya Bu Temukan wadah yang tepat Supaya bisa berkembang dan diarahkan Diarahkan Dan itu pun macam-macam gitu Mau apa namanya Misalnya nih Kesulitannya di bidang produksi Di apa gitu Oh mungkin belum memiliki Mesin-mesin produksi A, B, C Kita ada yang mengarahkan Oh harus ke sini loh Kemudian kalau misalnya manajemennya Di bidang keuangannya emang gak bagus Nah itu ada pelatihan tentang manajemen Oke oke Dan ada juga yang misalnya Aduh kenapa ini kok belum laku Oh packagingnya gak bagus Nah ada pelatihan tentang packaging Oke Kemudian ini kalau misalnya Legalnya belum ada Aduh tapi gak punya uang untuk bikin legal Nah ini ada gratisan legalnya Kan gitu Nah itu semua Dan khawatir ya Bu Iya gitu Dan itu semua informasi ini Bisa didapat jika kita masuk asosiasi Oke Begitu Baiklah Jadi memang silahkan Kalau mungkin yang sekarang masih gak tau Orangnya mau kemana Jangan khawatir Bergabung dulu Bergabung Dan pasti akan banyak yang membimbing Untuk bisa berkembang lebih baik lagi ya Apalagi di Sleman sekarang sudah ada pelut Pusat layanan usaha terpadu Nah itu dia Baik Jadi silahkan jangan sampai kelewatan Kesempatannya ya Bu Ya semua pasti bisa berkembang Semua pasti bisa berkembang bersama Ya oke baik Ini terakhir mungkin kalau misalnya teman-teman disana pengen juga Tau kenal lebih deket dengan Kansa Snack & Food ini Adakah mungkin media sosial yang bisa kita kunjungi Atau website dan sebagainya Oh iya Ada www.kansafood.com Oke Ada juga Instagramnya Kansa Food Ada Facebooknya Kansa Food Oke Baik jadi silahkan temukan Kansa Food dimanapun ya Bu Ada WA bisnisnya juga Nah itu dia yang paling betul-betul ya Bu Silahkan yang pengen tau Apalagi kalau mungkin ada pengen kerjasama juga ya Bu Silahkan bisa langsung Di 0812 1574097 Dengan Ibu Indah Oke baik Dan alamat rumah produksi kita Ada di Mancasan Kleben Gang Abimanyu Nomor 44 CRT 3 RW 25 Pandowo Harjo Sleman Oke Alamatnya lengkap sudah Nanti ya Langsung cari tau Ini Tadi Bu ada 139 reseller ya Bu ya Habis ini nambah satu saya yang jadi reseller Oke baik Bu Indah terima kasih Untuk ceritanya Begitu menginspirasi kali ini Dan pasti juga jadi Inovasi dan juga motivasi Untuk teman-teman disana Bahwa memang Jatuh bangun itu biasa Yang penting jangan jatuh terus Yang penting jangan jatuh terus Bagi tutup bangun Dan juga semangat Harus semangat terus Setiap hari Ya Temukan tempat yang Bisa membuat teman-teman berkebang Dan juga Apapun usaha teman-teman Pasti ada jalannya ya Bu ya Oke terima kasih banyak Bu Indah Untuk sharingnya kali ini Dan juga semoga sukses selalu Untuk Kansa Snack and Food Semoga semakin berkembang Dan menginspirasi banyak orang lagi Terima kasih Mbak Ari Oke baik Bu Indah Terima kasih Forbill Foodcast Iya baiklah Oke dan teman-teman semuanya Silahkan sekali lagi Kalau Anda ingin kenal kami lebih dekat Juga tadi Bu Indah sudah menyampaikan Untuk media sosialnya Dan juga tentunya Buat teman-teman yang penasaran Apa itu Forbill Foodcast Langsung aja Bisa kepoin di Youtube Dan juga Instagram Forbill Foodcast Atau juga di website kami Di www.forbill.id Terima kasih untuk bersamanya kali ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 bye